Alhamdulillah Ini kibab menjelaskan dispensasi untuk merahsiakan dosa dan tidak suka dosanya dilihat oleh orang lain, oleh manusia dan tidak suka dimaki-maki orang lain. Kemarin telah disebutkan bahwa orang yang jujur, berarti orang yang tidak riak, ini diperkenankan untuk menutupi maksiat dan tujuan untuk menutupi maksiat tersebut menjadi syokih. Juga termasuk Karena 8 wajah Kesimpulannya Orang yang menutupi dosa daripada orang lain karena susah, kalau kelihatan orang lain ini bisa menjadi benar dengan 8 pandangan. Saya ketahui Jadi orang merahsiakan dosa, merahsiakan itu maknanya endepis, susah kalau kelihatan orang lain ini bisa dibenarkan. Karena ada 8 pandangan, 8 wajah, 8 sisi. Pertama, dia menutupi dosa karena bangga atas tutupnya Allah Ta'ala terhadap dosa. Sebab apabila dosa itu terlecehkan, dosa itu diketahui orang lain, dikawleh-woleh akan dihadapan orang lain, dia akan susah. Karena merasa dibuka oleh Allah Ta'ala tutupnya. Padahal dalam hadis dikatakan, Siapa saja yang di dunia dosanya ditutupi oleh Allah, ini menunjukkan di akhirat dosanya juga ditutupi oleh Allah. Maka dia menutupi dosa di dunia, karena senang ditutupi oleh Allah di akhirat, ini merupakan hal yang memduh, hal yang dipuji, hal yang dilegalkan. Satu. Kedua, dia mengerti kalau Allah Ta'ala tidak suka atas orang yang memamerkan maksiat. Allah senang pada orang yang menutupi maksiat. Jadi Allah tidak senang, Allah benci, Allah yakroh nampaknya maksiat, dan Allah senang tertutupnya maksiat. Sebagai mana sabda Rasul, Siapa saja yang melakukan perbuatan keji, maka tutupilah dengan tutupnya Allah. Nah orang yang semacam ini walaupun turhaka kepada Allah dengan melakukan dosa, namun hatinya senang kalau dosa itu ditutupi oleh Allah. Ini termasuk bukti dari timbulnya kekuatan iman bahwa itu percaya, iman itu percaya bahwa Allah Ta'ala tidak suka nampaknya maksiat dan suka tertutupnya dosa. Dosa. Jadi, Kedua ini kalau ada orang menutupi dosanya karena percaya Allah Ta'ala tidak suka nampak dosa yang nampak dan Allah suka dengan dosa yang dirahasiakan. Dosa. Nah tertutupnya dosa bukan senang dengan dosanya, dengan merahasiakan, dengan dirahasiakannya dosa, artinya dosa yang dirahasiakan. Bukan senang dosanya loh. Nah senang kalau ada dosa dirahasiak, dirahasiakan. Ditimbul karena percaya dengan hadis tadi. Ketiga yang melegalkan menutupi dosa dari pandangan manusia yaitu dia sengit, dia tidak suka, dia benci, dimaki-maki orang. Karena dengan dimaki-maki orang akan bisa menyusahkan dirinya, akan mensibukkan hatinya, mensibukkan akalnya dari ta'at kepada Allah. Sebab kebiasaan seseorang akan menjadi sakit karena dimaki-maki. Juga akal akan menjadi terganggu ketika dimaki-maki. Yang sehingga sibuk atau tidak bisa ta'at kepada Allah. Hal ini juga dibenarkan. Jadi kenapa kamu rahasiakan? Karena saya tidak suka dimaki-maki orang yang bisa mengganggu akal saya, mengganggu hati saya dari ta'at kepada Allah. Ini bagus kalau memang nyata-nyata seperti itu alasannya. Cuma orang yang semacam ini mestinya juga harus merasa susah, harus benci. Kalau memang dipuji juga mengakibatkan ganggu ta'at kepada Allah. Dipuji akan mengakibatkan kacaunya akal untuk ta'at kepada Allah. Mestinya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti bohong. Keempat. Keempat. Ayakuna satruhu warubatuhu fihi likaro hatihi lizzam min nas min haisu yata'adzatobohuhu. Berarti sebawahnya nomor tiga. Dia menutupi dosa. Senang tertutupnya dosa karena sengit dimaki-maki orang sebab mengakibatkan dirinya akan sakit. Karakternya dia memang ketika karakterku biasanya dia sakit karena dimaki-maki. Sebab dimaki-maki itu juga menyakitkan hati. Seperti halnya dibukul bisa menyakitkan pada badan. Maka takut sakitnya hati dimaki-maki ini tidak merupakan hal yang dilarang bukan termasuk haram. Bahkan walal insan bihi asin orang yang takut dimaki-maki. Karena hatinya sakit ini bukan orang yang durhaka. Lah yang durhaka yang maksiat adalah ketika dia maksiat. Lalu dia susah ketika dimaki-maki orang dan akhirnya menarik untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Gini ku dalam rangka menutupi dosa. Kenapa kok kamu tutupi? Kok sampai bohong? Sampai melakukan perkara yang tidak diperbolehkan? Karena khawatir dimaki-maki manusia. Walai saya jibu alal insan ala yang ketama. Biza mil khalqi walaya ta'ala mabihi. Tidak ada kewajiban seseorang untuk tidak susah dengan dimaki-maki makhluk. Dan tidak ada kewajiban seseorang untuk tidak merasakan sakit karena dimaki-maki makhluk. Artinya dimaki-maki makhluk kemudian dia sakit. Artinya maksudnya dimaki-maki makhluk dia susah ini tidak masalah. Karena orang itu tidak diwajibkan untuk tidak merasa sakit dengan dimaki-maki. Maki-maki makhluk kemudian. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Yaitu sudah lepas dari penglihatan manusia terhadapnya. Artinya. Faya setawi indahu zamuhu wa madihu wa madihuhu. Antara dipuji dengan dimaki sama saja. Itu yang sempurna. Sama gak mengamalkan. Kenapa li ilmihi anaddar wa nafiyahu Allah. Kenapa kok bisa antara dimaki-maki dengan dipuji sama. Karena tahu yang bikin maturut Allah yang bikin manfaat Allah. Kau puja tidak bisa menambahi kemanfaatan saya. Kau maki-maki kepada aku juga tidak bisa mengakibatkan bahaya pada diriku. Karena yang bikin bahaya dan nafiyahu Allah. Wa annal ibadah kullahum ajizun. Semua makhluk tidak mampu bikin manfaat dan tidak mampu bikin bahaya. Maka kamu maki-maki saya silahkan. Gak akan mengurangi derajat saya. Kau puji kepada saya silahkan. Tidak ada manfaatnya bagi saya. Itu yang sidkun. Yang jujurnya kamil. Yang sempurna. Kalau yang tingkatan-tingkatan seperti kita. Ya gak seperti itu. Kalau dipuji ya seneng. Kalau dimaki ya. Susah. Itu tingkatan bukan kamil. Tapi nakis. Seperti kita kan nakis. Kenapa? Rata-rata. Aksarut ibadah. Rata-rata. Kebiasaan seseorang. Akan merasa sakit. Dengan dimaki-maki. Sebab merasa dirinya punya kekurang. Kekurangan. Warubba. Ta'alumin. Nge. Warubba ta'alumin. Bidzami mahmudud. Dan banyak. Dan banyak. Sekali. Terjadi. Susah. Terjadi sakit. Karena dimaki-maki. Itu adalah mahmud. Jadi kadang juga itu. Kadang sakit dimaki-maki. Itu juga termasuk. Mahmud. Kenapa? Dengan catatan. Idhaka na'azam. Min ahlil basiroh. Fiddin. Karena yang memaki-maki. Itu seorang ma'rifat. Seorang ngerti. Di dalam agama. Agama. Seorang ahli basiroh. Bukan ahli bisaroh. Fa'innakum syuhada'ullah. Allah. Sebab ahli basiroh. Itu adalah syuhada'nya Allah. Yaitu kuntum syuhada'ulinnas. Lah syuhada'nya Allah. Wa'zzamukum yadullu ala zamillahi ta'ala. Berarti kita dimaki-maki. Saksinya Allah. Dimaki-maki orang ahli basiroh. Menunjukkan bahwa kita dimaki-maki oleh Allah. Wa'ala nuksonin fitin. Dan menunjukkan bahwa. Agama kita sangat berkur. Berkurang. Bukan berkorban. Berkurang. Bagaimana kita tahu bahwa. Ada talil yang menunjukkan agama kita kurang. Allah ta'ala memaki-maki kepada kita. Kok tidak susah itu gimana. Bagaimana tidak susah. Ada yang menunjukkan kekurangan agama kita. Ada yang menunjukkan Allah ta'ala memaki-maki pada. Mestinya kita susah. Niam. Al-Ghom al-Mazmum wa'ayyaghdama lifawatil hamdi bilwaro. Ka'annau yukibu ayyuhmada bilwaro. Betul. Seharusnya kita susah. Ketika tahu kekurangan agama kita. Seharusnya kita susah. Kalau kita tahu Allah memaki-maki. Kita. Namun. Susah yang dimaki-maki. Susah yang jelek. Yaitu. Ketika susah. Karena tidak ada yang memuji. Atas kewarokan kita. Aduh. Saya ini sudah warok. Sudah suhut. Tidak ada yang memuji. Susah. Ini yang mazmum. Saya ini sudah berbuat baik. Sudah sotakoh. Sudah menghormati kepada orang. Tapi tidak ada yang. Muji. Akhirnya susah. Susah. Ini yang. Susah. Yang. Susah yang di. Maki-maki. Sukcah yang jelek. Jelek. Karena aku. Yukibu ayyuhmada bilwaro. Seakan-akan. Dengan waroknya dia ingin dibuji. Dipuji. Atau dia senekap. Ingin dipuji dengan kewarokannya. Walaya juzhu ayyuhhibba ayyuhmada bitu'atillah. Tidak diperkenankan seseorang ingin dipuji karena to'at kepada Allah. Nih. Tidak diperkenankan seseorang senang dipuji karena to'at kepada Allah. Faya kunu kot to'laba bitu'atillah sawaban min gairihi. Kenapa kondisi itu dengan to'at kepada Allah tidak boleh senang dipuji. Karena. Sama halnya dia menuntut pahala dari selain. Allah. Apa pahala? Ya pahala pujaan. 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 Fa'in wajada zalika fi nafsihi wajab wa'alehi ayyuko bilahu bilka rohati wa raddi. Nah ini wajiban. Kalau ternyata dalam hati kita terselubung. Senang ketika dipuji dengan do'at. Karena memang hal ini nggak bisa kita tolak. Sebab imannya mangkus. Karena iman itu yasidu wayangkus. Iman itu bisa melejit yasidu bisa melejit. Wayangkus dan bisa ming. Mingkus. Ketika iman kita mingkus. Kita senang dipuji karena do'at kepada Allah. Apabila terjadi yang semacam ini. Kewajiban kita adalah benci atas sifat yang kita miliki. Kenapa kamu itu kok senang dipuji. Kenapa, kenapa, kenapa. Benci pada dirinya sendiri. Benci dengan sifat yang terjadi semacam itu. Sehingga kita tidak melakukan dosa. Sebab. Sebab. Riak itu. Nggak bisa kita. Cekah. Hanya kewajiban. Kecuali orang yang gamil. Oleh karenanya ketika ada riak nongol pada diri kita. Kewajiban kita jangan melakukan tuntutan riak. Dan harus benci dengan terjadinya riak pada diri kita. Ketika dalam diri kita sombong. Dan memang sombong tidak bisa dihilangkan. Maka kewajiban kita jangan melakukan tuntutannya sombong. Dan jangan sekali-kali. Iya kan. Harus benci dengan sikap sombong yang kita milik. Kita miliki. Kalau kita sudah melakukan semacam itu. Berarti sudah lepas dari dosa. Makanya. Sombong, ucup, riak merupakan sifat yang intitor. Masuk dengan sendirinya. Sulit untuk ditolak. Sehingga hampir orang-orang yang tidak sempurna. Tidak mampu untuk menolaknya. Lalu kalau dikatakan dosa bagaimana? Nah maka. Disitu riak adalah dosa. Kipir adalah dosa. Ujub adalah dosa. Manakala kita melakukan tuntutannya. Dan tidak benci dengan sifat yang terjadi pada diri kita. Manakala kita sudah benci dengan sifat yang terjadi pada diri kita. Benci dengan riak ya kita. Benci dengan kipirnya kita. Benci dengan ujuknya kita. Dan tidak melakukan tuntutannya. Ini kita sudah sudah bebas dari dosa. 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 Dari dosa Evet. Hal ini bisa terjadi Pada seseorang yang dia Tidak ingin dipuji Tidak suka dipuji Tapi juga Penci Kalau dimaki Saya tidak ingin dipuji Tapi jangan dimaki-maki Saya tidak ingin Dikasih Tapi jangan digang Jangan diganggu Tidak masalah semacam ini Sudah lah Walaupun kamu tidak mengasih apa-apa Tidak masalah Tapi jangan kau ganggu saya Hal semacam itu boleh Artinya Keinginan mereka Tidak diurus oleh orang Baik dimaki Baik dipuji Jangan Ngurusin Perbuatan saya Tidak usah Kamu komentari Memuji Tidak usah Memaki juga Tidak usah Itu yang Tandak masalah Kalau dia itu ingin Dimaki Dipuji Ya Kalau tidak ingin Dipuji Tapi tidak ingin Dimaki-maki Tidak masalah Ini yang dimaksudkan Yang dikendaki Adalah Tidak ingin Diurusin Orang Tidak ingin Dipuji Tapi jangan Dimaki Jangan dimaki Urusinlah Masalahmu Dewi Fakamin Sobirin Anna Zatil Hamdi Layas Biru Ala Ala Mirzan Bi E Ala Ala Mirzan Karena Banyak Orang-orang Yang Bisa Sabar Dengan Tidak Dipuji Tahan Dengan Tidak Dipuji Tapi Tidak Tahan Kalau Dimaki Dimaki-maki Kalau Kamu Tidak Memuji Saya Tidak Susah Tidak Masalah Tidak Ingin Kamu Puji Tapi Saya Tidak Terima Kalau Kamu Memaki-maki Banyak Orang Yang Semacam Ini Kenapa Karena Pujaan Itu Adalah Menuntut Untuk Senang Sedangkan Tidak Adanya Mendapatkan Kesenangan Tidak Mendapatkan Lazat Tidak Menyakit Tidak Menyakitkan Tapi Kalau Dimaki-maki Ini Bisa Mengakibatkan Sakitnya Hati Ketika Kita Dimaki-maki Akan Merasa Sakit Hati Kita Sedangkan Kita Ingin Dipuji Atas Toat Berarti Menginginkan Pahalanya Toat Dengan Seketika Dengan Langsung Pahalanya Pahalanya Orang Yang Cinta Orang Yang Senang Dipuji Untuk Toat Berarti Menuntut Pahalanya Toat Dengan Kes Kes Langsung Langsung Dengan Kes Aalan Mestinya Kan Maalan Besok Diakhir Tapi Dia Mentanya Dengan Kes Ini Yang Masuk Di Dalam Firman Allah Siapa Saja Yang Toat Untuk Mendapatkan Kehidupan Di Dunia Dan Perhiasan Di Dunia Termasuk Di Magdi Punca Akan Saya Penuhi Semuanya Pahalanya Di Dunia Di Dunia Tidak Akan Saya Kurangi Pahalanya Tapi Karena Di Dunia Tidak Dikurangi Pahalanya Semuanya Nanti Di Akhirat Tinggal Laka Dari Sini Bisa Diambil Benang Merah Bahwa Segala Kenikmatan Kesenangan Yang Telah Diberikan Oleh Allah Di Dunia Akan Mengurangi Kelazatan Di Akhirat Kecuali Nabi Muhammad Yang Mendapat Jaminan Tidak Akan Dikurangi Kenikmatan Di Akhirat Adhabdum Tayyibadikum Fil Hayatit Dunia Sumpah Sumpah Watus Sumpah Watus Zawna Baza Balhuni Bimakun Tum Tas Takbirun Adhabdum Tayyibadikum Bil Hayatit Dunia Kenikmatan 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 Keenahan Kau Habiskan Kau Rasakan Di Dunia Maka Watus Zawna Bimakun Akwata Watus Zawna Azhabal Huni Makun Tum Tas Takbirun Sehingga Di Akhirat Kamu Akan Mendapatkan Kehinaan Haun Atas Kesongbongan Makanya Sintina Umar Ketika Dikasih Ketika Haus Menta Inuman Terus Dikasih Inuman Yang Dari Baceman Cem-Ceman Hurma Yang Sangat Manis Ketika Dilihatkan Manis Akhirnya Gak Jadi Diminum Yang Memberi Minum Bertanya Ya Umar Itu Saya Tidak Gagabah Tidak Kosor Di dalam Masalah Manis Itu Asli Waihaka Law Lal Akhirah Lasaraf Lasaraf Tufika Siak Laku Telaka Kamu Itu Andai Katakan Tidak Karena Akhirat Akhirat Ikut Minum Manis Bersama Kamu Tapi Karena Saya Takut Di Akhirat Tidak Depat Manis Saya Tidak Ikut Kamu Biar Kamu Saja Yang Sekarang 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 Malah Ingin Yang Enak Enak Ingin Dipuji Dan Sebagainya Masya Allah Karena Gak Tau Gak Tau Akhirat Kalau Kita Ingat Al-Hattum Tayyibadikum Vilhayati Dunia Waduzahun Nabi Makuntum Tastagbirun Haduzahun Kita Enggak Sanggup Untuk Mendapatkan Kenikmatan Di Dunia Rasulullah Diberi Pilihan Ayyarak Allah Ayyaj Allah Awdiyatan Zahaban Wafiddatan Min Khairi Ayyang Kusoh Ajrogaya Muhammad Vilakhirat Bahlamu Di akhirat Tidak Saya Kurangi Tapi Jurang Ini Akan Saya Kasih Buatkan Mas Dan Perak Untuk Kamu Muhammad Kanjeng Nabi Milih Untuk Haju Yauman Wa Asba Yauman Dakhusti Saya Milih Satu Hari Kenyang Satu Hari Lapar Agar Supaya Ketika Saya Kenyang Bisa Bersyukur Dan Ketika Saya Lapar Bisa Merasa Rendah Di Hadapan Merunduk Padamu Makanya Kanjeng Nabi Tidak Pernah Sepanjang Kusia Dua Hari Berturut Turut Kenyang Padahal Oleh Allah Dikasih Jaminan Kalau Mau Dikasih Jurang Itu Menjadi Emas Dan Perak Tidak Dikurangi Pahalanya Rasulullah Tidak Mulai Tidak Milai Itu Menunjukkan Bahwa Kenikmatan Kenikmatan Yang Diberikan Allah Di dunia Akan Mengurangi Kenikmatan Di akhirat Kejuali Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Selain Muhammad Semuanya Akan Dikurangi Makanya Paling Lama Lamanya Orang Yang Kenyang Di akhirat Adalah Orang Yang Paling Lama Laparnya Di Dunia Orang Yang Paling Lapar Di Akhirat Adalah Orang Yang Paling Kenyang Terus Di Dunia Di Dunia Nggak Perlah Lapar Akhirnya Disana Lapar Lapar Doang Makanya Jangan Sekali Kali Merasa Lazat Senang Dengan Dipuji Karena Akan Mengurangi Bukan Bisa Menghabiskan Bukan Mengurangi Menghabiskan Pahlanya Di Akhir Akhirat Karena Al-Habdum Toyibadikum Wilhayatid Dunia Kau Habiskan Di Dunia Waktu Zawna Azab Al-Huni Tinggal Akan Mendapatkan Siksaan Yang Hun Yang Asor Kita Takut Dimaki-maki Sebab Perbuatan Masjid No problem Nggak Apa-apa No problem Illa Amrun Wahid Yang Apa Itu Namanya Yang Makhlur Hanya Satu Apa Wawa Ayyus Gilahu Humuhu Bitla Innas Alatan Bihi An Idla Ilah Yaitu Dia sibuk Menutupi Dosanya Dari Makhluk Sehingga Nggak Sempat Menutupi Dosanya Dari Allah Allah Sibuk Menutupi Dosa Dari Makhluk Dengan Melakukan Dosa Dengan Aku Tidak Sibuk Menutupi Dosa Dari Allah Allah Ini Merupakan Agamanya Sangat Kurang Goyah Niku Sudah Sangat Kurang Katok Kurang Notok Kurangi Balyang Bagi Ayakuna Gommuhu Bidla Ilah Wazammuhulahu Aksar Akan Tetapi Mestinya Susahnya Dosa Dilihat Oleh Allah Susahnya Dimaki Maki Oleh Allah Lebih Besar Daripada Susahnya Dosa Dilihat Oleh Manusia Susahnya Dimaki Maki Oleh Manusia Yang Ke Dibu 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 Dibu